Plasma pada pasien yang sudah sentuh. Saat ini terapi plasma konvalesan atau donor plasma darah sudah dilakukan di berbagai rumah sakit. Penggunaan plasma darah dari penyintas COVID-19 dipercaya dapat memberikan antivirus bagi pasien positif. Hingga saat ini PMI Solo sudah melakukan donor plasma untuk membantu penyembuhan pasien COVID-19 sebanyak 9 kali. PMI Solo menjelaskan, volume dan teknik plasma konvalesan berbeda dengan donor darah biasa. Donor darah bisa diambil satu kantung darah lengkap sebanyak 450 ml. Sedangkan plasma konvalesan hanya diambil dari salah satu komponen saja, yaitu plasma. Dan yang bisa donor plasma hanya mereka yang telah sembuh dari COVID-19. Donor plasma konvalesan dilakukan jika ada permintaan dari rumah sakit, baik di dalam maupun luar kota Solo. Donor bisa dilakukan secara langsung jika dibutuhkan donor plasma bagi pasien COVID-19. Plasma konvalesan itu adalah plasma yang diambil dari penintas COVID-19. Orang-orang sudah pernah menderita COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh dan dia punya antibodi yang cukup untuk bisa diberikan kepada pasien COVID-19. Laboratorium real-time PCR yang ada di rumah sakit umum Aisyah Ponorogo, Jawa Timur, selasa pagi diresmikan. Alat pendeteksi COVID-19 bantuan dari Pondok Pesantren Gontor sekitar 2 bulan lalu ini akhirnya bisa dioperasikan pihak rumah sakit setelah melalui mekanisme panjang. Sebelumnya, ketika belum ada mesin PCR, hasil lab baru bisa diketahui dalam 5 hingga 10 hari. Namun dengan keberadaan alat PCR ini, kini hasil tes dapat diketahui hanya dalam waktu 5 jam dengan kemampuan tes sebanyak 100 sampel per hari. Selain lebih cepat, alat PCR yang ada di rumah sakit umum Aisyah Ponorogo ini nantinya akan menjadi rujukan dari 5 kabupaten tetangga. Mulai dari Pacitan, Magetan, Madiun, Ngawi hingga Wonogiri, Jawa Tengah. Peniputan CNN Indonesia